Seorang supir pribadi ditangkap petugas Polsek Mulyarjo Surabaya setelah kedapatan merekam pakaian dalam wanita dengan kamera ponselnya. Dalam penyidikan polisi, ternyata pelaku sudah melakukan puluhan kali. CCTV sebuah minimarket ini merekam tindak asusila seorang yang merekam pakaian dalam pengunjung perempuan dengan ponselnya saat mengantri di depan kasir minimarket. Beruntung aksi pelaku berhasil diketahui korban yang tidak sengaja menyegol ponselnya. Korban yang berang langsung merampas ponsel pelaku. Meski sempat dihapus, keributan tersebut menarik perhatian pengunjung lain dan mengemankan pelaku untuk dilaporkan ke pihak yang berwajib. Kepada polisi, pelaku YS mengaku sudah puluhan kali melakukan aksi tak senonoh pada beberapa wanita sejak bulan September tahun lalu. Pelaku mengaku rekaman itu untuk koleksi sebagai bahan fantasi pribadi seksualnya meski sudah menikah. Selain bukti rekaman CCTV, polisi juga menemukan sejumlah video koleksi rekaman pelaku dengan korban sejumlah perempuan. Polisi menerangkan telaku sering menyasar target korban secara spontan saat bertemu wanita yang menggunakan busan rok mini. Modusnya selalu seorang wanita, tapi dengan menggunakan rok. Ya mungkin busan rok mini atau yang bisa dilihat. Jadi dengan cara mau video dari bawah. Jadi dia berada di belakangnya perempuan itu, wanita tersebut. Kemudian dia menghidupkan videonya, kemudian masukkan di antara kakinya wanita tersebut. Akibat perbuatannya pelaku terancam pasal 281 KUHP tentang tindak pidana asusila dengan hukuman satu tahun penjara. Triburata Purnawanto, Surabaya.